Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida Dapat menyapa pemirsa Wika TV yang sedang menonton acara ini Ya jadi setelah kita membahas mengenai di sesi ke-14 Perdagangan Internasional Topik yang sekarang tuh kayak gak kalah seru banget guys pokoknya Membahas mengenai self-diagnose dalam mental health Itu pasti kayak udah lumrah banget di kalangan anak muda kan Nah saya seperti biasa tidak sendirian Sekarang saya ditemani oleh Kepala Program Studi Bimbingan dan Counseling Pendidikan Islam Bapak Rusdi Kasman SPDI MPD Bagaimana Bapak perjalanan ke Lumayan tadi takut hujan Jadi harus buru-buru ya Pak Harus buru-buru Dan Alhamdulillahnya Bapak dapat hadir di sini dan menyapa pemirsa Wika TV Alhamdulillah bisa berbagi insya Allah hari ini Dengan semuanya insya Allah Bukan saja pemirsa Wika TV nih Pak Yang benar-benar kayak penasaran mengenai apa sih mental health gitu Nah saya juga penasaran Pak Karena di kalangan anak muda itu dikit-dikit membahas tentang Aduh nanti mental healthnya keganggu gitu katanya Pak Betul Jadi kita langsung aja ya Pak ya Bapak menjelaskan terkait Sebenarnya itu apa sih Pak definisi mental health itu Pak Baik Terima kasih Clara dan juga pemirsa semuanya Mental health itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang Yang popular di kalangan anak muda saat ini seperti itu Kalau dalam kajian psikologi mental health itu merupakan bagian dalam psikologi itu sendiri Banyak sekali Ada mental health, ada mental illness, ada gangguan, ada abnormal dan segala macamnya Intinya adalah mental health adalah ketika jiwa itu merasa sejahtera Merasa bahagia, merasa pada kondisi kebutuhan dan harapan-harapannya itu terpenuhi Jadi dia health di situ, dia sehat Nah ini akan berbanding terbalik dengan mental illness atau gangguan mental yang kita sering kenal Seperti itu Ya kurang lebih seperti itu bahwa mental health adalah hal-hal yang berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita Sehingga mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sosial maupun pribadi Nah itu mental health Oh seperti itu ya Pak mental health Jadi kalau misalnya mengenai masalah kesehatan gitu ya Pak Yang sepengetahuan Clara itu kalau kesehatan itu sebenarnya bukan dari fisik atau mumpul mental Dia kan bersifat hol ya Pak ya, holistik gitu Nah apa sih Pak dampak buruk mengenai kita tuh kayak sering mengebaikan masalah mental health ini Pak Betul, jadi betul kata Clara tadi barusan bahwa berbicara tentang kesehatan itu dia ada dua unsur Ya ada unsur fisik dan ada unsur psikis seperti itu Kalau unsur fisik itu ya tentunya kita tahu ketika kita sakit berobatnya jelas seperti itu Dan juga ada unsur psikis Terkadang orang itu memperhatikan unsur fisik tapi melupakan unsur psikis mental itu Pun sebaliknya ada yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan psikis tapi mengabaikan yang fisik seperti itu Karena dua-dua ini saling berkaitan seperti itu Misalnya mungkin Clara pernah dengar psikosomatik Psikosomatik itu adalah orang yang mungkin stres berat Gara-gara sesuatu yang membuatnya stres Dampaknya itu pada fisiknya Misalnya yang saya temui kalau misalnya counseling dengan klien-klien Itu asam lampunya naik atau tiba-tiba dadanya sesak Gara-gara mantannya nikah Nah ini kan sakit kan Padahal tidak bermasalah dengan makannya Tidak bermasalah dengan Berkaitan dengan fisiologis Tapi ketika dengar ada sesuatu yang berkaitan dengan psikologis langsung naik Nah ini jadi betul sangat berpengaruh dan berkaitan antara mental health itu dengan kondisi fisik seperti itu Berarti Pak kalau misalnya bahaya gangguan kesehatan mental itu sebenarnya ada ya Pak? Ada Nah ketika mental health seseorang itu terganggu Maka bisa berdampak pada hal-hal yang bersifat perilaku pribadi dia dan sosial Kalau pribadi secara individu Tentunya orang lain tidak tahu Misalkan ada yang Saya punya research sekarang terkait dengan self-injured Ideation Jadi bunuh diri, ide bunuh diri Jadi itu ketika mental health terganggu Orang bisa punya ide bunuh diri Ide bunuh diri? Ada ya Dan itu saya lakukan di kampus kita Ada Nah ini kemudian menjadi satu indikator Membenarkan bahwa saat ini Kondisi mental health remaja di Indonesia itu mencapai 3-2 juta orang mengalami itu Remaja Di Indonesia Nah ini data yang diseberkan oleh beberapa lembaga independen yang berkaitan dengan itu Nah bahayanya di situ Kemudian Yang individu tadi itu Kemudian Biasa berkurung diri dalam rumahnya Tidak mau keluar dan segala macamnya Nah Ada suka menyakiti dirinya Yang di slice itu Di tangannya dipotong dan segala macamnya Itu efek-efek salah satunya seperti itu Dampak sosialnya adalah Dia menarik diri Dia menarik diri Anti sosial Jadi asosial itu berbeda dengan introvert Itu jauh berbeda Orang kadang menganggap bahwa introvert mental health tidak Introvert itu hanya sedikit saja dia punya masalah Bagaimana berinteraksi dengan orang lain di masa-masa awal Seperti itu Karena orang yang extrovert pun Tidak berkaitan dengan dia sehat Karena gangguan mental health juga berkaitan dengan orang yang punya sosialnya kuat Misalnya orang pembuli Sosialnya bagus Kemudian Apanya Psikopat Sosialnya mungkin berinteraksi dengan orang lain Tapi ketika dia Gangguan mental Mental illness Dia bisa membuli orang lain Dia bisa Membunuh orang lain Menyakiti orang lain Yang kita disebut dengan Agresivitas Seperti itu Nah kemudian Mental health juga berkaitan dengan Bahayanya adalah berkaitan dengan bagaimana Muncul perilaku delusi Ilusi Dalam psikologi itu kenal dengan waham Jadi kadang merasa bahwa ada teman-teman imajinasinya Dan segala macamnya Ya mungkin dalam psikologi abnormal itu Kita kenal dengan Skizofrenia Bipolar Bahasa-bahasa yang seperti itu Bipolar Kemudian apa namanya Split personality Dan Masih banyak lagi yang berkaitan dengan itu Untuk mengenai masalah bipolar Pak Ini sedikit menarik Mungkin pemirsa Wika TV juga sangat menarik itu Pak Mengenai pembahasan masalah bipolar Apakah bipolar ini Penyakit atau memang suges Pak? Dia gangguan Harus lihat indikatornya Kalau disebut sebagai penyakit Ada indikatornya Makanya di dalam psikologi abnormal itu Ada buku panduan yang dalam psikologi Itu pasti teman-teman psikologi dan konseling tahu Namanya DSM DSM itu kita menjadi patokan Seseorang itu terganggu atau tidak Indikatornya jelas Jadi tidak semudah kita mengatakan Saya ini bipolar atau saya ini apa Tidak Jadi kalau misalnya dia gangguan Dia adalah gangguan yang masuk kategori yang Neurosis Itu gangguan yang agak parah Itu bipolar Bipolar itu ya Seseorang ketika dia merasa bahwa dia Punya peran yang lain dan segala macamnya Tapi dia masih bisa mengontrol Nah berbeda kemudian dengan keperbedaan ganda Nah itu beda lagi Keperbedaan ganda itu ketika Dia merasa bahwa dia jadi pribadi yang lain Dan dia melupakan bahwa dia sebenarnya Tidak sadar Pak? Tidak sadar kalau yang split Tapi kalau yang bipolar masih tahu Seperti itu Begitu Kalau misalnya mengenai Ada seseorang misalnya Pak Dia itu mengenai Kena gangguan mental gitu Pak Cuman ini orang ini Tahu gak sih Pak Kalau misalnya Oh saya tuh kayaknya kena gangguan mental gitu Kayak dia tuh aware gak? Betul Sebetulnya ada yang sadar Ada yang tidak Yang tidak itu terkadang memenguatkan itu Misalkan orang yang Menyakiti temannya Atau Membuli temannya Tapi dia bangga Terkadang dia tidak sadar bahwa itu salah Itu salah Jadi kalau misalkan dia tahu atau tidak Tergantung indikator yang Dia paham atau tidak Makanya di counseling itu Ada orang yang punya perilaku Yang keliru secara Indikator-indikator psikologis itu terganggu Dia tidak tahu Makanya kami mencoba untuk memberi pemahaman Bahwa ini keliru Ada juga saat tahu Tapi dia susah untuk merubahnya seperti apa Nah seperti itu Jadi kalau misalnya Dikatakan dia tahu atau tidak Ya ada orang yang tahu Ada yang tidak Nah cuma sekarang itu banyak yang membanggakan diri Ketika dia merasa dia bipolar Dia tahu itu bipolar Karena dia baca indikator-indikatornya di media sosial Nah dia kadang membanggakan diri itu Itu jadi masalah Untuk bipolar sendiri sebenarnya dia bisa sembuh Pak Atau emang dari dalam diri kita Emang pengaruh obat-obatan juga emang sangat berpengaruh Seperti itu Pak Bipolar itu Kalau bicara bipolar kita juga akan tidak terlepas dari penyebabnya Saya punya beberapa klien dulu Itu sampai Apa namanya Itu rata-rata Penyebabnya adalah Tekanan psikologis yang kuat Dari pola asu yang sangat luar biasa Yang saya punya beberapa itu Itu disiksa luar biasa sama orang tuanya Seperti itu Tidak diberi kebebasan sama sekali Ya sehingga berpengaruh pada dirinya Kemudian traumatik-traumatik tertentu Seperti pelecehan seksual dan segala macamnya Atau bullying itu bisa berpengaruh Dan juga secara medis bisa berpengaruh Misalkan secara neuron Neuron Searaf karena efek eksiden ketika lahir Atau yang lainnya itu bisa berpengaruh Tapi umumnya itu secara psikologis Dan ini Apa bisa sembuh Kalau sembuh total tidak Tapi minimal itu bisa Individu itu Dia mencoba untuk Ber Apa namanya itu Jadi bisa menemukan makna bahwa dia seperti itu Dan bisa berkompromi dengan itu Ada yang seperti itu Jadi beradaptasi ya Pak Ya beradaptasi Bagaimana dia ketika susah dia bisa berkompromi Karena ada orang yang ketika menjadi yang beda itu Masih positif Ya Kita arahkan kompromi dengan itu Nah Tapi ketika yang parah Nah ini yang terkadang kita Minta untuk bertemu dengan para psikiater Masa psikolog yang paling mumpuni Tapi kalau misalnya ke psikiater Biasanya dikasih obat Seperti itu Karena ini Untuk sembuhnya Butuh waktu yang sangat panjang Seperti itu Tapi kalau misalnya dibilang Bisa sembuh Secara total Tentu tidak Tapi bisa meminimalisir Bisa Kita bisa mengontrol Ketakupin laku itu Ya Dengan apa namanya Dengan perlunya Kita memahami gejalannya Dan perlu kita memahami bagaimana Cara untuk bisa mengontrol Mengendalikan itu Nah perlu seperti itu Ya Baik Sangat seru sekali ternyata Pemirsa WIKA TV Mengenai pembahasan mental Ada pembahasan yang menarik nih Pak Ingin klara tanyakan gitu ke Bapak Mengenai misalnya seperti ini Pak Orang itu sudah memiliki mental yang sangat cukup Atau cukup sehat seperti itu Pak Namun lingkungan Pak Lingkungan itu berpengaruh tidak Pak Betul Sangat berpengaruh Makanya tadi Saya jelaskan bahwa Permasalahan individu ketika berkaitan dengan psikologisnya Mental health Atau mental disorder Lawannya kan gangguan mental Itu tidak akan terlepas dari lingkungan sekitarnya Ya Orang ketika lahir akan jadi seperti apa Itu kuat dipengaruh oleh lingkungan sekitarnya Eksiden ketika berdampak pada perkembangan neuron Itu juga pengaruh dari lingkungannya Ketika dalam hubungan sosial Environment Itu pengaruh sekali orang tua Teman sebaya Dan yang lain juga sangat kuat berpengaruh Makanya ketika kita mencari teman Yang serafrekuensinya salah Ini berpengaruh sekali Seperti itu Jadi kalau klara bertanya apakah Kuat tidak pengaruhnya Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat kuat Dalam psikologi apa namanya Psikologi sosial Atau psikologi relatedness Itu sangat menekankan bahwa Di psikologi jangan mengabaikan hal-hal yang bersifat individu Tapi ternyata Pengaruh luar itu kuat sekali Membuat orang itu sakit Bahkan pengaruh luar bisa membuat orang itu sembuh Seperti itu Jadi pengaruh sirkel itu sangat besar Betul Betul sekali klara Mengenai ini Pak Misal contohnya ada pola asuh yang tidak baik seperti itu Kemudian mental seseorang menjadi terganggu Akankah dia berbuat hal yang sama Pak Ketika nanti dia memiliki anak Betul Ya betul Di dalam parenting Pola asuh itu kan ada beberapa pakar yang mengatakan Saya contohkan saja itu Yang disampaikan oleh Elizabeth Harlock Itu ada tiga Yang kita kenal Pola asuh authoriter Pola asuh permisif Dan pola asuh demokratik Pola asuh ini sebetulnya bukan Satu berada pada satu Kemudian yang keluarga ini ada pada satu Tidak Tapi itu dia fluktuatif Ada yang bisa kuat Ada yang lemah dan segala macamnya Kalau pertanyaannya adalah Apakah berpengaruh pola asuh orang tua terhadap anaknya? Ada Makanya di dalam psikologi-psikoanalisis itu Ada yang namanya Unconscious mind Alam bawah sadar Jadi kalau bicara tentang alam bawah sadar Itu kajiannya di psikologi counseling Ada alam bawah sadar yang terbentuk Ketika pola-pola asuh yang dibuat sedemikian rupa Itu akan tertanam dan akan muncul Dan muncul dalam kondisi tertentu Baik dalam kondisi tidak tertekan Walaupun kondisi nanti pada masa tertentu Makanya misalnya seperti ini Misalnya ada anak Di masa kecil orang tuanya itu autoriter banget Pokoknya dikit-dikit dimarahin Dimarahin Pokoknya di blablab segala macamnya Atau dicuekin sebaliknya permisif Nah terkadang kemudian di masa orang tuanya sudah tua Anaknya diminta untuk mengasuh orang tuanya Akan muncul alam bawah sadar itu Dia marah tapi kemudian dia mikir Kenapa saya begini ya Itu bukan bipolar Tapi itu bisa jadi karena Unconsciousnya berbicara Yang masih terbawa Yang belum termaafkan Makanya ada terapinya untuk bisa merilis itu Nah itu yang kemudian terbawa Dan terkadang pola-pola asuh orang tua itu Tidak sadar akan bawa pada anak-anak berikutnya Karena terbentuk di alam bawah sadar itu Jadi alam bawah sadar ini merupakan Sesuatu kekuatan yang luar biasa Dia melihat, dia merekam Dan akan menggerakkan pribadi itu Menjadi satu perilaku-perilaku Tanpa dia sadar Makanya tadi Kelala bilang Ketika orang tuanya tiba suka mukul Atau suka seperti apa Kadang anak itu akan coba Mungkin ketika seorang anak itu setelah dewasa Dia tahu dan dia mengatakan bahwa Saya tidak akan ikut cara orang tua saya Nah terkadang itu terbawa Kenapa terbawa? Karena dia belum bisa menuntaskan masalah itu Makanya dia harus tahu betul-betul Masalah itu dan dia harus rilis dan menuntaskannya Seperti itu Upayanya seperti apa Pak? Untuk memaafkan seperti itu Pak? Karena sulit ya Pak Betul Nah kalau bicara tentang itu Itu dalam Karena ini berkaitan dengan terapi Itu lain lagi berarti ya Pak? Itu sudah terapi, psikoterapi Makanya di counseling itu Ada counseling, ada psikoterapi Dan di terapi itu banyak sekali Umumnya bipolar, umumnya yang seperti itu Terapi sederhana yang digunakan Itu misalnya CBT Cognitive behavioral therapy Atau terapi-terapi yang lainnya Bahkan kalau di kami ini Ya mengembangkan beberapa terapi Islam Dan segala macamnya Tadi misalnya Clara mengatakan bahwa Terapi memaafkan Di barat forgiveness therapy itu mendapat Porsi luar biasa di dalam proses terapi itu Dan memang memiliki kader yang sangat kuat Makanya dalam terapi itu Butuh waktu dan butuh pendampingan yang luar biasa Ya sehingga dia memang harus butuh orang untuk menerapi Dia harus sabar gitu ya Pak Harus sabar dia sabar Dan butuh waktu Karena memang proses terapi itu waktunya panjang Karena keterbentukan satu pribadi tertentu Itu bukan dalam waktu yang singkat Makanya yang berubah lagi Harus butuh waktu yang lama Dan butuh tadi orang-orang sekitar Harus saling men-support Seperti itu Jadi support dari orang sekitar itu Sangat penting pemirsa Wika TV Nah ini semakin menarik gitu ya Pak Pembicaraan kita Nah mungkin nih teman-teman Wika muda ini Pak Ada nggak sih kira-kira program studi Mengenai mental health ini di Wika gitu Pak? Ya kalau mental health ini bagian dalam kajian Sebetulnya dalam psikologi maupun counseling Nah di Wika sendiri Baru ada satu-satunya Yaitu program bimbingan dan counseling Pendidikan Islam Yang dalam kajian materinya itu berbicara tentang hal tersebut Nah jadi Di program studi bimbingan dan counseling pendidikan Islam ini Mengkaji berkaitan dengan bagaimana mempelajari tentang Counseling bagi jiwa yang Pribadi yang Yang terganggu maupun yang Penyimpangan-penyimpangan Maupun counseling itu adalah mengarah kepada bagaimana Membentuk pribadi yang sudah punya potensi Menjadi lebih hebat lagi seperti itu Dan mata kuliah-mata kuliah yang ada di Program studi BKPI ini Itu mata kuliah-mata kuliah yang umum dipelajari Pada program studi BK yang ada dimanapun Tapi yang menjadi kekhasan kami adalah Kami Apa namanya Memiliki mata kuliah Mata kuliah-mata kuliah dan integrasi mata kuliah Yang berpendekatan-pendekatan psikoterapi Islam Aupun pendekatan psikoterapi spiritual Nah yang itu yang dikembangkan oleh para dosen-dosen yang ada di BKPI Nah ini menjadi warna yang berbeda Karena kenapa? Ternyata psikologi yang berbahasai tentang agama Itu sekarang sudah mengalami pergeseran yang luar biasa dari timur ke barat Di barat sekarang itu banyak orang sudah melengkaji Psikologi agama karena memiliki porsi dan memiliki efek yang sangat luar biasa Seperti itu Berarti memang ada dari segi agamanya juga ya? Sangat, sangat kuat Makanya agama itu hadir untuk bisa menjaga jiwa itu Jadi pola hidup Rasulullah itu pola hidup untuk menterapi manusia ketika terganggu Itu Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu Itu sangat indah kalau kita belajar tentang hal tersebut Dan itu ada di konsuling bimbingan dan konsuling pendekatan Islam Untuk mengenai prospek kerjanya sendiri seperti apa sih Pak? Baik Jadi kalau untuk kualifikasi BKPI itu adalah guru BK Tentunya kalau untuk guru, ruang untuk kesitu sangat luar biasa Sebagai pengetuan saja bahwa dari setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bogor dan sekitarnya Cianjur dan sekitarnya Itu data terakhir yang kami hitung itu dibutuhkan hampir sekitar 5 ribu guru BK 5 ribu Guru BK yang ada di sekarang yang berkualifikasi BK saat ini Itu rata-rata sudah banyak yang senior, yang sesepuh Yang muda itu jarang Nah oleh karena itu dari sisi kualifikasi lulusan untuk guru BK itu sangat dibutuhkan Itu kalau berdasarkan dengan lulusan berkualifikasi Kemudian dia bisa diterima bekerja di lembaga-lembaga sosial Seperti di dunia sosial, kemudian lembaga pemberdayaan anak atau perempuan Maupun di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan terapi tertentu dan segala macamnya Dan kami juga banyak dibutuhkan ketika bencana-bencana alam itu sering dibutuhkan Bahkan ada dari dosen kami pun ada yang saya pernah ke Palu Ada yang teman-teman ke Cianjur maupun ke Cileksa dan segala macamnya Jadi prospeknya memang sangat kuat dan kalau guru jadi guru sekarang dibutuhkan sekali Banyak yang sudah menawarkan, Bapak nanti kalau lulusannya ada ke kami-ke kami dan segala macamnya Dan kami yang punya mahasiswa di semester awal, ini kan pertama kali kami akan luluskan mahasiswa kami di tahun ini Ada 12 anak dan semuanya sudah mendapat perjanjian, bukan perjanjian ya Sudah ditawar kerja oleh beberapa sekolah Seperti itu Seperti itu Kelara Untuk kayak magang atau di semester lima Pak, mungkin bisa magang Ya bisa magang Jadi kan kita berfokus di sekolah Jadi biasanya ke sekolah yang kita kenal dengan guru BK Nah cuma stigma BK di sekolah orang menganggap negatif seperti itu Padahal tidak, BK itu teman bercerita yang enak sebetulnya Kenapa BK di sekolah itu dianggap polisi dan segala macamnya Ini akibat dari orang yang bukan dari BK, ditempatkan pada BK Tapi kalau betul-betul lahir dari lulusan BK Dia akan tahu bagaimana memahami cara kerja yang benar dan segala macamnya Nah magang kami di situ dan magang kami juga ke depannya Di lembaga-lembaga seperti kemarin kami sudah akan merancang kerjasama dengan KPAI Dina Sosial Dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, perempuan dan yang lainnya Seperti itu Kira-kira kalau di UIK ini ada kelas karyawannya nggak sih Pak untuk BKPI sendiri nih? Nah itu dia, kalau untuk kelas karyawan ini sangat tergantung pada kebijakan yang ada pada fakultas Di fakultas agama Islam itu belum ada Tapi kalau misalkan kebutuhannya dibutuhkan bisa saja akan menjadi pertimbangan untuk dibuka Tapi kalau misalnya mau ada kelas sore itu mungkin bisa Kalau misalnya kerjanya siang atau pagi seperti itu Mungkin sementara seperti itu belum ada kelas karyawan Cukup menarik ya pemirsa UIK TV mengenai pembahasan mental health ini Terakhir deh Pak, karena mau nanya ini kayak benar-benar penasaran aja gitu Pak Tanggapan Bapak Mengenai, jadi ada anak gitu Pak, dimarahin sama orang tuanya Terus kemudian dia berkata sama orang tuanya Mama jangan gitu, mental health aku terganggu Itu gimana itu Pak? Nah itu dia masalahnya, saya tidak tahu secara pengaruhnya dari mana Tapi biasanya apa yang dinonton, apa yang dilihat itu berpengaruh Kita tahu sendiri bagaimana anak remaja kita ketika nonton film Korea dan segala macam Bukan saya anti Korea, tidak Karena Korea juga merupakan negara yang sangat berkembang hal positif di sana Dalam artian seperti ini Buat remaja-remaja yang saat ini kuliah di sini, walaupun remaja di mana saja Ketika tontonan menjadi tontonan itu bahaya jika dia negatif Seperti itu Banyak sekali para idola-idola itu yang akhirnya tertekan punya masalah bunuh diri Dan orang yang mengedolakan kadang mencoba mengikuti itu Mengikuti Pak? Mengikuti Mengikuti alur idolanya seperti itu Pak? Iya seperti itu, bahkan ada bunuh diri dan segala macam itu Ada beberapa itu ada Tapi Indonesia mudah-mudahan tidak ada Tidak ada Pak Iya, nah ketika ada yang mengatakan seperti itu Ya indikasinya bahwa dia hanya Ya itu bisa dikatakan self-diagnose itu Self-diagnose Ada yang berkata langsung dalam hubungan interaksi langsung Ada yang mengupdate status seperti itu Saya lagi begini, saya lagi begini dan segala macam Saya lagi bipolar nih dan segala macamnya Justru ketika seseorang yang mengatakan misalnya secara langsung Maupun secara melalui media sosial Saya ini punya mental health terganggu dan segala macamnya Di saat dia mengatakan seperti itu Dia dalam kondisi gangguan Justru dia dalam kondisi gangguan Karena orang yang sehat tidak akan mungkin berkata seperti itu Minimal gangguan dia adalah Dia terganggu karena tidak paham hal tersebut Seperti itu Kalaupun orang yang kemudian Anak-anak remaja yang mengupdate itu di media sosial Dan dia bangga dengan itu Itu indikasi ke sana Indikasi bahwa itu tidak baik Seperti itu Karena orang sehat Pada prinsipnya orang normal dan sehat Tidak akan mengatakan bahwa dia sakit Justru dia akan mengatakan hal-hal yang terbaik tentang dirinya Seperti itu Oleh karena itu Remaja-remaja saat ini Setelah COVID Pas ke-COVID ini banyak sekali mental health luar biasa Sekolah itu sudah melaporkan bahwa Generasi secara new normal ini Itu masalah mentalnya lebih kompleks dibandingkan sebelumnya Dan disinilah peran guru BK Sangat dibutuhkan untuk bisa memperkuat itu Salah satunya Oleh karena itu Kalau teman-teman mungkin tertarik Silahkan diskusi bersama kami di ruang-ruang pro di kami Insya Allah Ini untuk para-para sad boy dan sad girl nih Pak Kayaknya suka nulis update status Aduh lagi galau hari ini Jadi bercerita gitu Pak di status Betul Sebetulnya cerita itu salah satu bentuk terapi Makanya ada dulu terapi yang namanya letter therapy Menulis surat Tapi menulis itu jangan di upload Dia hanya sekedar merilis Seperti itu Kayak diari-diari mungkin ya Pak Betul itu merilis Tapi tidak untuk di upload Atau di publish Tapi ketika di publish Nah itu hal yang lain Karena orang yang mempublish sesuatu Umumnya dia hanya Dia mencoba mencari perhatian Loss of attention seperti itu Makanya orang yang Kita lihat saja mungkin Teman-teman semua ketika update status Apa yang diharapkan setelah di update Berharap orang like-in atau apa Nah ini bahaya kalau misalnya Orang tidak like Orang tidak mengakui Dia stress Nah ini yang jadi bahaya Artinya dia butuh pengakuan di situ Validasi seperti itu ya Pak Mungkin bahasanya seperti itu Atencion Seperti itu Gitu Clara Waduh ini kayaknya pemirsa UIK TV Dan UIK UIK Muda ini Masih pada penasaran Pak Tapi Durasi kita sangat terbatas Seperti itu Pak Dan Banyak banget Pasti saya yakin Pak Yang tertarik Untuk daftar di Prodi BKPI ini Untuk mengenai pendaftaran itu Mulai kapan ya Pak? Untuk pendaftaran sendiri Dia mungkin bisa hubungi ke pihak rektorat Yang paling tahu seperti itu Mungkin sekarang sudah mulai Bisa untuk bisa mencari tahu Atau Mau bertanya-tanya mungkin di rektorat Sudah mulai membuka peluang itu Ataupun misalkan ingin bertanya-tanya Data yang lainnya Mungkin bisa hubungi Nomor kontak yang ada di website Fakultas Agama Islam Maupun yang ada pada rektorat Seperti itu Baik pemirsa WKTV Jadi langsung aja datang ke rektorat nih Nanya-nanya Terkait apa namanya Prodi yang tadi kita sudah bahas BKPI itu sendiri Karena Ternyata sangat menarik gitu Pak Sangat menarik Dan saya pun yang fakultas hukum Sangat antusias seperti itu Pak Gimana ceritanya Pak? Ya karena Berbicara tentang Psikologi itu Berbicara tentang bagian hidup kita Yang tidak bisa terpisahkan Di hukum Maupun di teknik apapun itu Manusia tidak akan terlepas pisahkan Dari psikologis Seperti itu Nah karena dengan psikologi ini Pencapaian psikologi yang baik Itu merupakan tujuan Kita berada di mana saja Orang yang punya permasalahan hukum Pasti ingin bahagia Nah psikologi mengarahkan ke sana Karena puncaknya dari psikologis Yang positif psikologi itu adalah Apa namanya Happiness Kebahagiaan Maupun di mana pun Orang yang merasakan Mencapai kebahagiaan Seperti itu Mereka yang update status Untuk mencari perhatian Pun ingin mencapai kebahagiaan Tapi caranya Mereka tidak tahu Nah banyak orang yang tidak tahu Nah inilah dia yang saya katakan bahwa Harus tadi tahu Di konseling Cara kami untuk membongkar masalah Cara kami untuk masuk pada Orang-orang yang tertutup Karena di konseling sendiri Clara Klien yang datang curhat saja Kami bagi dalam lima karakter Bagaimana pendekatan-pendekatan Untuk bisa masuk pada diri mereka itu ada Ya ada yang tertutup Ada yang menantang Ada yang luar biasa Ada cara-caranya Di konseling pelajari tentang itu Supaya mengarahkan seperti apa Jadi menarik Ya sangat menarik Seperti itu pemirsa Wika TV Nah tapi jangan dipakai Untuk seperti ini Pak Dosen disuruh tugas gitu Pak Aduh Pak mental health saya terganggu Banyak sekali Jangan dijadikan alibi ya Pak Ya mungkin sekedar bahasa bercanda Untuk bercanda mengikuti-ikuti orang lain Mungkin selepas itu tidak masalah Tapi kemudian ketika ini Menjadikan sesuatu yang Trend dan dianggap itu benar Nah ini sangat berbahaya Seperti itu Ya mungkin seperti itu Clara Oke Baik terima kasih Pak Atas jawaban dan pencerahannya Pak Semoga sehat selalu Dan untuk rekan-rekan Yang menyaksikan Agar mendapatkan informasi yang cukup Dan gak ragu lagi nih Untuk masuk program BKPI Di Universitas Ibnu Holdun Bogor Dan bagi pemirsa Wika TV Yang ingin mendapatkan info lebih lanjut Jangan lupa menghubungi nomor berikut ini Ya terima kasih Clara Hairenisa Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai berjumpa di Wika Talks edisi selanjutnya Dadah Sampai jumpa di Wika Talks edisi selanjutnya